Kalau untuk custom itu, jadi kita akan bikin merchandise juga yang pasti sama bikin motor untuk dijual di custom Gimana cara lo edukin mereka tuh? Battlin There's no other way ya, battle emang Kalau udah kalah lo pasti denger gue Pada saat yang rivalry itu, ada gak yang sampe kebawa jotos-jotos enak berantem gitu ya Pak? Ada Hey yo, welcome back di Hip Hop Hore Kembali lagi di segmen Walk The Talk It's your boy, 2, 2, 2, 2, 1, 3, balas Dan juga, Yakko Setelah saya kemarin di kudeta teman-teman, oleh penyiar yang lama, saya kembali akhirnya You have the guts to come back ya Oh hell yeah Ini kursi saya Om John, jangan berani-berani Tadinya gue yang mau di kudeta Kurang aja, berani kau Teman-teman, selamat datang kembali di segmen Walk The Talk Di mana segmen ini kita akan membahas Orang-orang, komunitas, kolektif, brand atau apa-apa itu yang memang mempunyai pergerakan Mempunyai impact terhadap scene dan ekosistem culture itu sendiri Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu dari luar negeri Jauh sekali Jauh banget Jauh ya Kalau di ekosistem itu dia di mata rantai yang mana nih? Wah ini kayak harimau Pernyata terpuncak Pernyata terpuncak ya Pernyata terpuncak Ror banget ya Ror gini Waduh harimau-harimau dong saya Waduh Saya pawannya Kalau kemarin ada harimau kasur ini harimau Sumatera udah balik teman-teman Ya gini hari Hari mau kasurnya tidur Udah pulang ya hari mau kasurnya Siap Siap So tamu kali ini dia sebelumnya adalah b-boy juga Dan punya brand juga Aktifasi-aktifasi sangat menarik juga Jadi menurut gua Dia dan brandnya adalah salah satu sosok yang memang punya pergerakan dan impact luar biasa terhadap Ekosistem scene entah itu b-boy ataupun hip-hop Kasih impact luar biasa dan gua pun ngerasain hal itu Betul Jadi Kita sambut teman-teman BIAN DARI URBAN Kita pakai mic disini ya biar jelas Cek 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 Lu udah b-boy aja ngambil kerjaan rapper dong Jangan rap ya Gangan dong saya ntar nganggu Jadi nyender apa gimana nih? Bebas Bi apa kabar Bi? Sehat Mbak Upi Mami Oh Mami ya wanya? Mami Ini Mami nya Ini Papi nya Kan gua udah bilang pawang menangkap Mami ya kan Ini anak-anaknya Sehat Alhamdulillah gimana kalian? Alhamdulillah Sehat Dan hip-hop foreignnya Itu yang paling penting sehat Jalan terus Jalan terus Kita mau saingin Youtubenya Urben soalnya Aduh Aduh Kurang oke Karena editornya si AP Jadi gua kurang suka juga sebenernya Dimana sih editornya? Ada gak sih disini? Gak ada Nanti ayo segmen kita boleh undang lah Lo tampilin fotonya disini nih Emang bukan divisi gua Bi itu Bi lagi sibuk apa nih Bi? Lagi sibuk ngurusin Urben aja untuk sekarang Lagi ada program atau kolaborasi apa yang baru dari Urben Bi? Kolaborasi untuk bulan Desember tuh kita ada sama maternal disaster brand dari Bandung metal Ya betul Jadi kita memang pengen cross market juga Mereka pengen awareness ke scene hip-hop scene streetwear Kita juga pengen memperkenalkan diri ke scene metal Jadi namanya urban disaster Karena AP kan anak metal Wow Hama Catros Garage Oke Catros Garage itu bengkel motor custom Ya terbaik lah menurut gua kalau untuk custom-customan ya Kan bengkel ada yang Vespa Ya 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 Kalau untuk custom itu Jadi kita akan bikin merchandise-nya juga yang pasti Sama bikin motor untuk dijual di custom Eh bukannya udah waktu itu sempet di instastoryin ada tuh Yang mana tuh? Yang kuning? Oh enggak itu bukan Oh itu beda lagi Ini beda lagi Ini beda lagi Ini motornya nanti akan dijual? Akan dijual Wow Satu hanya satu motor aja? Satu aja dulu karena mahal Mahal banget untuk bikin Hawat ya Parah banget Tiba-tiba motor gitu kan? Tiba-tiba motor Iya ini kayak udah department store aja nih Apa aja ada gitu ya Nanti lagi ada perumahan nih keren nih Amin Sama century atau apa gitu Asli-asli asli Pinggiran jaksel gitu kan Terus gua kemarin juga ngeliat ada Kalian akan ada kolaborasi atau sudah terjadi Kolaborasi bareng sama snack-snack gitu? Cittato 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 udah rilis kemarin Sudah rilis ya? Sudah rilis ya? Iya Itu apa aja rilis Bi? Merchandise aja sih Baju Baju sama hoodie Sebenernya emang ide dari kita Gua pengennya ke Ke produk Ke produk Cittatonya bisa gak ada logo kita Karena kan yang kolaborasi Supreme sama Oreo keren tuh Gak cuman di kaos doang Ternyata stepnya lumayan banyak Oh Untuk bisa di approve ke situ Walaupun kita Walaupun kita langsung sama bosnya Cuman dia harus mengikuti Ada struktur-struktur di itunya Pengennya sih sama Indomie Cuman kata dia Itu raja terakhir katanya Ini Kalian sama Cittato dulu Sama Ciki Jadi dikasih-kasih ngebawa dulu Cuman ya oke Lumayan kok Menariknya Indomie kalo gak salah udah pernah ada nih Si dari Australia tuh Dia udah bareng sama Indomie Wah gua lupa deh Ada kickstands Clothing juga? Iya clothing juga By Jay Si Jay Kickstands kalo gak salah Itu Dia udah sempet Wow Sama Indomie tuh Indomie Indofood kalian gimana sih? Indonesia dulu dong Tolong Tolong dong Ada brand dari Jogja juga udah pernah sama Indofood Namanya Star Cross Mereka udah pernah juga Oh Jadi sebenernya terbuka kolaborasi itu Terbuka Kipstaknya karena memang udah perusahaan besar Birokrasinya mungkin agak lebih lumit ya dibanding Cuman untuk Januari kita ada kolaborasi sama musisi old school Indonesia Itu cuman gua belum bisa kasih tau siapa Cuman itu Kasih clue nya deh di tahun-tahunnya Tantara publik Wuhh 80-an apa ya 90-an ya Faris RM 90-an Faris RM Wow Ya Terempuan laki Laki Faris RM Sama Sama Atlet Atlet juga ada satu Atlet Bola Lumayan Oke juga Udah masih main Masih Wih itu Clue 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 nya jebakan banget Nomornya aja deh Gue minum dulu deh Minum dulu deh Cheers dulu dong Tapi ya dipersilakan dulu dong Pertanyaannya tajam Kalau disini Setajam silet Semuanya akan dikupas secara tajam Setajam Silet Berarti Aktivasi urban Masih banyak banget Bi Lumayan sih Kolaborasi-kolaborasi Karena daripada Kalau kita cuma jualan doang gitu Rasanya Rasanya sayang Dan nggak Cuma gerak di tempat doang Kita pengen ada movement-movement nya juga Oke Dan dengan menggerakkan Maksudnya dengan berkolaborasi kan Berarti marketnya akan lebih luas lagi Ya insya Allah Apalagi kalau misalnya memang ini Kayak maternal disaster itu kan Iya Itu Out of nowhere aja sih Gue nggak kepikiran Kalau misalnya urban Sama maternal tuh Kayaknya Kesampean ya Beda banget gitu kan ya Iya beda banget Beda market Beda emang beda scene juga Menarik banget Dan dia belum pernah collab sama clothing Lain Jadi untuk Untuk di consider Untuk mau kerja sama-sama kita juga udah Bersyukur banget kita Karena kan Mas Fidi maternal Karena maternal udah Buat kita tuh udah di Udah di atas lah Bareng sama Teng Insomnia gitu-gitu udah Jagoan-jagoannya Kita masih belajar Mau ke atas dulu nih Rendah lalu Keren Humble breaking ini Humble breaking Jebakan Jebakan Humble breaking Bi kalau itu Gue mau keep pertanyaan untuk urban Untuk nanti Nah sekarang gue lebih mau bahas Apa yang seorang Bian sekarang sedang lakukan nih Create Tadi gue dengar dari Yaakob Apakah ada create project Atau apapun itu Nggak create project udah jalan Oke Kan Bian sendiri Atau apapun itu Ya Create project Jadi emang tim gue Yang gue bikin Pas projem itu sama Salah satu brand rokok Jadi kita ngejalanin 20 kota Jadi gue harus ada tim nih yang oke Akhirnya terbentuk lah Tim ini Dan setelah itu gue pake tim itu Untuk ngejalanin event Gue juga yang di Bali Yang waktu itu lo pernah datang Raw materials Akhirnya Ya sebelum-sebelumnya Gue nggak ada tim Gue sendiri doang Gue sama Novi Jadi ada busing juga Cuma setelah ada tim ini Jadi akhirnya bisa ngejalanin itu Dan ngejalanin Ehm Apalagi sih pek Ajarin Wah nggak ada ispek main game lagi Temennya di samping nih Bosa lagi di interview Oh acara MyZone Acara Flavs Itu udah Nih editornya beli nih Teman-teman ini adalah Bivis dan Butthead Jadi setelah projem Ya ada Gue udah punya tim lah Anak-anak yang bisa gue percaya Dan Dan asik Dan kerjanya pun oke 2018 itu berarti ya Kalau nggak salah 2017 2017 ya Oke Dari situ jalan Macem-macem nih udah ya Akhirnya dengan create project ya Iya Alhamdulillah udah ada tawaran-tawaran Dari beberapa corporate Sebelum Corona ini Masuk kesini Nice Dan sebelum Corona pun lo sempet jalan Berapa kota juga kan? Iya kan bareng Mami Si Flavs Dua itu lo jalan dua tuh Oh iya Flavs sama MyZone Gila loh dia dua loh Gawat Gawat Sampai Dapetin dia Sampai dapetin dia Susah banget nih gitu Kotanya sama Kota yang sama Turutannya sama lagi Kapan sama Flavs nih gitu Iya Tunggu Mami Gila loh 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 Dua event kita yang annual itu Oke Oh iya Rho material sama Barbecue Jam Cuman nih Mudah-mudahan tahun depan udah normal lagi lah Amin 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 Dua juga sebelum acara gua pribadi Cuman pas udah Empat tahun atau lima tahun Terakhir gua bilang E ini buat urbane aja Mendingan biar urbane juga ada movement Yes Mumpung gua masih di Karena gua emang di urbane juga Jadi biar ada Cuman untuk yang raw materials kan emang Lebih ke bboy doang sama dance Jadi Gitu gua keep buat gua sendiri Buat tangan Buat komunitas hip hop juga Oke 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 Apa sih lo mau capai dari Cricket Project Mengingatkan anak-anak b-boys sama dancer Jadi bukan cuma kompetisi aja gitu Jadi bisa ada jammingnya juga Ada partinya juga Karena kan kultur ini dibikinnya di party Saat mabok Bukannya gue pengen semua mabok Cuman ya terlahirnya di situ Terlahirnya di atmosfer pemabok-pemabok Biar lebih menjiwai lah Anak-anak Nah biasanya dari nongkrong situ Dari network situ kan Terciptalah hubungan-hubungan Terus gitu battle-battle Terus mungkin bisnis-bisnis baru Dari situ kru-kru baru gitu Tapi lo ngeliat sendiri Dari create project gitu kan Lo jalan Berarti udah Ibarat udah ke beberapa kota di Indonesia nih Ya kan lo ngeliat pergerakannya sendiri Gimana nih B-boy di daerah B-boy sih banyak Lumayan banyak banget Pas di projem itu Kita jalan 20 kota dan Emang rame Cuman yang mereka perlu ini Emang platformnya Nggak ada Wadahnya Jadi mereka kadang-kadang Ngerasa gue latihan untuk apa gitu Kalau nggak ada Nggak ada tempat atau platform Untuk mereka showcase skillnya mereka Betul-betul Karena pas Zaman-zaman 2012 sampai 2015 Itu ada Kerating deng Itu per tahunnya 15 kota itu Itu jadi improve semuanya Karena Insting kompetisinya jalan terus kan Mereka jadi Setiap tahun Wah ini jadi lebih jago Lebih jago Lebih jago Jadi gitu Sebenernya cuman perlu acara aja sih Perlu ada ya Bi ya Perlu ada Dulu tuh Sebelumnya sebelum 2012 Kan ada last dance juga Iya Tumpah aja 4 tahun Terus udah gitu LLite Streetball Ada B-boynya Rame Dulu tuh lebih rame Cuman ya setelah 2015 Emang Menurun sih Oke Dan Berarti setelah 2015 menurun Kalau sekarang ini Sekarang lagi naik lagi atau lagi Seharusnya sih lagi naik Ini Yang cuman ya sih Karena si Mbak Corona Mbak Corona nya datang Ngapain sih Nggak diundang gitu Tapi apakah nggak mungkin Untuk bikin secara online gitu Bi Online sempat bikin Beberapa kali Bukan Bukan gue atau Create Project Cuman Teman-teman dari komunitas Bikin dan rame Emang Karena kan mereka Nggak harus datang ke situ Nggak ada biaya Jadi tinggal ngerekam aja Itu sampai ratusan Partisipasi Partisipannya Cuman ya Itu feelnya Nggak ada feelnya Kalau battle juga Jadinya dikasih Lu ronde ini Lu lawan dia Lagunya ini ya Yaudah Ntar direkam Kirim Ntar jurinya nilai Jadi nggak Nggak face to face Betul Energinya kurang dapet aja Kan biasanya kan ada Gesture-gesture gitu kan Ngejek-ngejek Segala macam Yogi Itu nggak dapet ya Di situ ya Nggak dapet Sayang banget sih Oke Tapi kira-kira dari Create Project Ini kan kita nggak tau ya Pandemi sampai kapan Tahun depan nih Mungkin ya Let's say Mungkin masih sampai Mei Gitu kan Nah itu Create Project Nggak ada rencana Mau breakthrough Ngapain gitu Knowing that Sebenernya scene-nya sendiri Haus kan Kalau sebenernya Kemarin baru Kemarin ada orang Dari Energy Drink Ke kantor kita Emang nawarin juga Untuk ide bikin virtual Oke Dan kayaknya Untuk bulan depan Kita akan melakukan Suatu yang virtual sih Create Project nih ya Create Project Wow Bocoran Harus bocor disini Iya Bocor ya Bocor ya Ini dulu dia Dibocorin Nah Bocorannya Energy Drink Energy Drink Ini Desember Ngapain nih Battle Battle Virtual Virtual battle Sekarangnya berarti Satu Indonesia Atau bahkan Sampai Asia Indonesia dulu Kayaknya Indonesia dulu Biar gak terlalu repot Itu kalau virtual gitu Sistemnya biasanya Seperti apa sih Bi? Untuk sistemnya Paling ya Kita audisi Untuk audisinya dulu Atau qualifiernya Ya mereka ngirim dulu Beberapa yang Ntar kita pilih 16 Dan kalau Ide-nya kita sih Kalau udah 8 besar Justru kita mau nyewa Studio Jadi kayak Kemarin Kayak Flush Jadi bikin on the spot battle Oke Itu untuk Dance sama B-Boy Jadi dua kategori Wow Gua akan belajar Popin mulai sekarang Teman-teman What's popin? Iya Sequen kita yang satu lagi Beda Beda Bukan ini Beda 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 Wow Oke Berarti sebenarnya Ya haus banget ya Haus ya Dan gue sepedaan Tadi abisnya kesini Ayo Sepedaan Ngomong nanya Tentang workout Ntar abis ini Terus Jadi Create Project masih Udah ada nih Di December Di akhir tahun Tanggalnya Kira-kira Sebelum Minggu ketiga Sudah harus jalan Sudah harus jalan Berarti lagi disiapin Kalau paling telat Minggu ketiga Sebelum Sebelum liburan Natal Wow Oke Berarti Bulan Desember tuh Lumayan banyak Aktivasi ya Lumayan Tapi sin budget Kalau tanpen ini kan Rata-rata Ngambesin budget Biar Tahun depan Budgetnya gak dikat Betul Jadi diam Kita kuras aja Terus kalian semua Hadiahnya apa Boleh gak bocoran Dikuras tuh berarti Uang dia Hadiahnya apa tuh Hadiahnya tuh mereka Emang karakternya Gak pernah kasih Cash money Oke Jadi kita harus pikirin Apa nih mungkin Trip kemana gitu Mereka oke Mereka open sama Begitu-begituan Mungkin kasih voucher Urbane atau voucher Apa gitu juga Boleh Gak ada ini lagi Kayak apa Ke laut lagi gitu Kapal-kapal lagi gitu Kemana tuh Kalau gak salah Sempet ada Activation apa gitu Kalian Berlayar gitu Kemana Cuman ke pulau apa Gak ada Gak ada lagi Oh ini ngobrol Energy Drink gitu Iya udah ketepak tuh Saya mau sebutin Tapi harus bayar kamu Kalau gak Jagger aja Suruh bikin P Virtual tuh Wah kamu gak boleh Jadi sebelum battle Minum dulu gitu Iya juga barusan Kan ngeluarin sesuatu Amai Yeager Gitu Apa ngeluarin apa lo Celana ya Sama tas Celanat Jacket Baju Tas Kurang bau Kapa gue masukin Selalu begitu Nanti aku saya kasih Kalau gitu Eh jam berapa sih Kasih botolnya apa Kasih minumannya Jam baru Jam saya baru Cuman Ini limited Cuman 100 di dunia Gila Duta Urbane Duta Ini juga Atas Sepatunya Sepatunya Sepatu dewa Urbane Tolong Buat sepatu dong Wah susah Kemarin gimana Urbane juga Udah sepatu kan Kolaborasi Amalik Oke sih Udah batch pertama Udah abis Mau dikirim lagi Batch kedua Cuman emang Kemarin kita Milih Apa tuh Modulnya Kayak Air Force One Biar Biar sesuatu yang beda aja Brandingan Karena yang lokal-lokal brand lagi bikin yang Tipenya fans Slip on Kayak all star Kita pengen Pengen skip itu dulu Untuk brandingan Biar beda ya Cuman emang secara jualan sih Udah itu fans Untuk slip on Sama begitu-begitu Udah juaranya Balik ke create project lagi Gue pengen unik banget Soalnya Bian tuh Salah satu yang emang Dede kote gitu kan Yang udah emang Tua Tua Gue gak ngomong gitu loh Lo ngomong sendiri ya Waktu lo Emang lo Lo sebenernya Mulai Breaking Itu kan di Pada saat lo di US Ya Ya kan Terus begitu lo balik kesini Lo liat sininya seperti apa sih Pada saat lo balik kesini Itu tahun berapa 2003 Sudah tiba 2003 So What do you think Waktu itu Scene nya seperti apa sih Di 2003 Scene nya gede sih Enak-anaknya udah banyak banget Tapi kan suspect pelada saat itu Belum ada ya Suspect belum ada Cuman netlist udah tau Ngumpulnya dimana Kru nya ada apa aja Kalau secara potensial sih Oke Oke banget Cuman Cuman lacking di Knowledge nya aja sih Sama culture nya Sama Sama vocabulary Dari basic-basic nya gitu Nah berarti dari 2003 Sampai ke Sekarang Dan pada saat itu lo jalan Ya atas sama create sendiri kan Jadi gimana cara lo educate Mereka tuh Battling Mereka Wah itu dong No other way No other way ya Gak ada Cattle emang Gak ada Kalau udah kalah Lo pasti denger gue Kayak Bruce Lee Kayak Bruce Lee kan dojo-dojo disamperin Karena kalau cuman ngomong doang Pasti mana buktinya Ngomong ya Iya Harus digituin Tantangin langsung bener Gue 2005 aja balik tau ya Langsung create Tau gak Langsung jalan tuh kita ya Eh jalan gak sih Langsung minum kan Langsung minum dia Gak gak Kita reminiscing gitu 2005 Oke Terus Berarti Kalau bisa dibandingin nih Scene dulu ya Di 2000-an gitu tuh Sampai sekarang Ada perbedaan signifikan gak Di Komunitas Di skena Perbedaan disini Iya Ya disini Di Jakarta Atau di Indonesia nya sendiri Gitu Dari skill mungkin Atau dari Attitude Atau like Kalau dulu tuh Per kota Per pulau tuh Ada karakternya masing-masing Keren Cuman Cuman dengan adanya Social media sekarang kan jadi Orang udah Referensi nya lebih banyak ya Lebih banyak tapi jadinya hampir mirip semuanya Karena yang jagonya ini Ini Jadi semuanya Vocabular nya hampir sama Kalau dulu tuh di Jakarta Sama Semarang Sama Jogja Itu beda Sama Bali beda Wah menarik ya Terus Ya sekarang juga Udah gak ada Rivalry nya Udah gak ada musuh-musuhannya Udah gak ada Udah gak ada Hit nya lah Sekarang jadi Untuk anak-anak baru ini Mereka lebih Lebih aman Jadi kesini temenan Sini temenan Is there a good thing Atau betting Menurut gue Good and bad juga sih Oke good nya apa Bet nya apa Good nya ya Ya temenan Oke Akrab Cuman jadinya Kalau di battle ya Jadi 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 palsu aja Keliatannya Iya benar Bersering banget ya Palsu final Itu krunya sama Tos dulu Dari tim yang sama Sebelum final Tos dulu Jadi aloh Gue aja ngejurinya Keren-kenan Capek Udah temenan Kalau dulu yaudah Emang bener-bener gak suka Yang zamannya Rivalry stop tuh Pas Eastriders sama Freshmotion Kalau kalian tau Dua kru itu Itu emang udah Saling gak suka Jadi Jakarta sama Tangerang Kalau di final Pasti mereka berdua tuh Sama Bali Krunya Novi Betiga tuh Udah itu ya Udah Dan itu emang pure Pure gak suka aja Udah jadi seru Ngeliat itu juga Dapet tuh gesture nih ya Iya kan Attitude Attitude ya pada saat Di battle tuh Berasa banget ya Jadi pas udah walk off stage juga ya Emang udah saling gak suka Gak ada ngobrol Kalau sekarang Ya dis-disant Cuman Pas dipanggung Eh gimana Gokil Gak ada Gak apa-apa loh Beda-beda era mungkin ya Gue udah terlalu tua Tapi gue sih bener ya Tapi sekarang tuh Lebih flowers generation Lebih love Lebih love Lebih love Lebih love Gak ada yang pandong Siapa tau ketemu Lagi Tinderan Ketemu Saya berpikir Ini kru ini Gitu kan Tapi berarti Pada saat Yang rivalry itu Ada gak yang sampe kebawa Jotos-jotos Enak berantem gitu ya Ada Ada yang paling Story banget gak Kalau sesama B-Boy Paling Pukul-pukulan Aja Ada gak Mau nyebut nama gak Topas Oh bota DPR kita itu Iya Bapak Dewan gak Bapak DPR Oh my god Dan pasti boy Topas itu dua Roh material di Bali Dia dateng Tiga malam sebelumnya Dia berantem Tiga malam berturut-turutnya Pas hari romet Dia udah pulang Karena harus dipulangin Itu satu pulau Satu pulau Udah yang menyariin dia Topas Bapak Dewan Saya harap kamu sudah berubah Bapak Dewan Badan sih berubah Asri Badan sih lebar Sekarang Topas Hah? Ini Topas? Men Gue yang kasih tau ya Iya, iya, iya Bener-bener Ubi kasih tau Hah? Kayak gini sekarang Beda banget Dulu kalau di Daswar udah All over the place Topas Topas sama siapa lagi ya? Ada sih Banyak juga Karena Kalimantan tuh Sering berantem juga Ini ya? Ini ya ya? Kepala sukunya nih Orang sabar dong Itu pun Kalimantan Sekarang udah temenan ya Yang ketua-ketua Dulu gitu juga Beef juga Jadi emang Di setiap pulau Setiap kota Emang harus ada Beefnya juga Di Medan juga ada Si Kru-nya Baro Sebenarnya Beefnya gitu ya Memacu Kompetisi juga Maksudnya Akhirnya siapa yang Paling bagus aja Bandung pun ada Jadi sekarang Lebih pada Pertemanan ya Ya BBR BBR Bahasa-bahasa respect Biasa-bahasa respect Aman-aman Tapi sekarang Kalau lo liat Kira-kira Kru yang Ada kru yang Paling megang Atau ada Seseorang Di mana nih? Di Indonesia Kru Kalau di Tangerang Sekarang ada King Smiley Mereka oke juga Cuman untuk East Rider Udah pada gak nge-break Cuman Farhan Paling yang masih Ngelanjutin Kasava ya Kasava Terus Fresh Motion Juga udah gak ada Cuman si Wilson Ya Wilson Masih paling oke Masih nge-break juga Karena masih muda Dia pun mulai dari Umur 8 Jadi masih aktif Juga sekarang Bali sih Masih oke Cuman kalau Makin kesini Kru nya Jadi udah Dikit Kru nya Jadi karena Semuanya teman Jadi semua tuh Kalau battle Yaudah lu gabung Sama gue Jadi gak ada Kru nya lagi Sekarang udah Super kru Namanya Oh Super kru ya Bukan super junior Iya Tujuh Karena emang gabungan Dari segala macam Gabungan aja Jadi represent Kota itu Mungkin ya Iya Lebih overall Oke Begitu Wow menarik Karena sebenarnya Kalau dibilang Dilihat B-boy Drama di B-boy Itu sebenarnya Sama Di rap Indonesia Ada kan Yang Rap lebih pusing lagi Itu ya Bawa-bawa parang Serem ya Bawa-bawa parang Udah mau tawuran Ada yang terbang-terbang Turun dari gunung Serem banget Di B-boy gak ada gitu ya B-boy parang Guns Enggak sih Kayaknya gak ada deh Jatuh-jatuh Tadanya ya Wah oke Gak ada Menarik Menarik Tapi menurut lu Apa sih yang bisa bikin Skana B-boy itu gede Sebenarnya Yang bisa bikin gede Kalau 97 Sebenarnya Hidup lagi kan 96-97 tuh Itu kan jaman-jaman Namanya Randy MC ngeluarin It's like that Check this out Itu kan ada B-boynya Terus Eric Sherman juga Ngeluarin sama Apa Rapers The Light Itu kan udah ada B-boynya Jadi Jadi exposure-nya Lebih-lebih gede Dan semakin Kesini kan Kalau dulu Late 90s Kalau music video hip-hop Pasti ada 4 elemen Kayak RS1 Kayak Nas Pasti ada graffiti-nya Ada B-boynya Kalau sekarang kan Lil Yati Lil Pump Udah gak ada Jadi yaudah Gak adanya Jadi yang mereka tahu Ya itu Jadi untuk Jadi udah ke underground lagi Balik lagi Ini align banget Sama yang kemarin Kita sempat ngobrol sama Sammy Blank juga kan Dia juga menyatakan Hal yang sama Itu hal-hal baiknya Kalau misalnya pada saat Di video klub hip-hop Di Indonesia Itu ada elemen-elemen B-boy disitu Itu bisa makin Besar lagi ya Jadi begitu ada Battle atau apapun itu Bisa pakai lagu lokal juga Jadinya kan Betul Walaupun emang udah Si energy drink Udah Udah besar Disini tuh Cuman kan Cuman ya Walau sebesar-besar Mereka kan Mereka kan semua X komunitas ekstrim Mereka cover juga tuh Kayak gue Gue gak mungkin tahu BMX siapa yang jago Gue gak tahu yang Wall Climbing Karena saking banyaknya Mereka yang mereka cover Ya itu Susah Tapi kalau dari Kayak tadi Dari pulau-pulau Sekarang udah tuh Udah rata-rata Udah sama ya Secara style Karena kan lebih gampang Untuk mencari Mencari ilmu Mencuri ilmu Lewat sosial media Tapi seberapa Seberapa bisa sih Seberapa jauh sih B-boy itu bisa memanfaatkan B-boy, B-girl Bisa memanfaatkan Sosial media Untuk dia sendiri Oh kalau untuk dia sendiri sih Lebih enang Lebih luas Sekarang Karena kan bisa nge-post Dan exposure-nya udah Seluruh dunia Mau di Instagram Ataupun di Youtube Oke Jadi Ya kalau dulu Saking gak ada Sosial medianya Lu harus kesana Untuk tahu komunitas itu Anak-anaknya siapa aja Gitu Kalau sekarang tinggal Eh ini ada yang jago nih Lu tinggal lihat Instagramnya apa Gitu-gitu Pasti gak lu ada satu orang Yang mungkin lu temuin gitu Pas di Di social media Terus lu ingat gitu Wah ini jago banget nih Dan lu liatnya dari social media Ada Orang Pakistan dari Belanda Namanya Rabani Oke Itu jagoannya Belanda Cuman undergroundnya Saking jagoannya dia Dia udah Kayaknya udah gila ya Jadi Jadi dia unfollow semua Kru-nya dia unfollow Jadi dia postingnya udah binatang Posting Saking jagonya Wow Yang jago-jagoannya Belanda pun Oh itu kingnya Itu kingnya Orang Pakistan Belanda dia yang pegang tuh ya Belanda dia yang pegang Cuman dia gak Gak mau ikutan Red Bull Ya underground aja Gak mau ikutan acara-acara gede Cuman yang Gue ngeliat dia Dinemu di social media Lupa dari mana Cuman pas gue ke Belanda Gue samperin gue ketemu Oh ya kemarin ke Belanda 2-3 tahun yang lalu ya Itu dia mau ketemu Emang orangnya humble Cuman rada Miringnya ya Di dunianya sendiri lah Punya frekuensi sendiri Iya Kru-nya aja gak di follow Postingnya Postingnya binatang Binatang-binatang Universe gitu Langit Wow Oh dia gak pernah Dia malah gak munculin dia sendiri Ada Ada Kelibnya paling 4-5 Sisanya ya begitu Udah Di dunianya Anak semesta Agamanya kuat Iman ya kuat Semesta mendukung Iya Sosmed sih itu Cuman kalau yang terakhir-terakhir Yang baru-baru Gue udah Gue gak tau Paling gue taunya Dari anak-anak kantor Kan anak-anak kantor Emang beberapa Beboys juga Paling gue update dari mereka Yang jago siapa Gitu-gitu Udah kurang ngikutin Seru gue Seru Ya secara Bian juga Ngejuri Gitu Jadi kan udah pasti Masih tau gitu Pergerakan di kota-kota Seperti apa Apa sih yang paling Ini sekarang Yang lagi Gini banget Lagi bagus banget Kalau favorit gue sih Masih Bali Gue suka mereka Karena mereka Emang ada Ada jiwanya Karena kan anak-anak Bali Emang suka party kan Soalnya dapet ya Soalnya dapet Tapi Bali kayaknya juga Di covid ini Udah lumayan oke ya Maksudnya Udah ada beberapa event Kemarin kan Novi juga Sudah berikin ada event Yang bukan rakyat Dengan Kolaborasi dengan Satu kru Di Bali gitu ya Dia udah lumayan rame Sekarang disana Sudah Kita aja stuck disini Gak ke Bali- Bali Iya Minggu depan gak Raw materials gak jadi ya Aduh Gue mau balikin ke Urban lagi nih Oke silahkan Urban itu udah berapa lama Urban itu dari 2009 2009 ya 11 tahun ya Iya Cuma kita mulainya itu dari Free Magazine Free Magazine Gue pernah denger tuh Yang mendokumentasikan Street culture Di Jakarta Atau di Indonesia Cuma waktu itu tuh Cuma berjalan 6 bulan lah Oke Karena lagi Pergantian era dari Hard copy Ke soft copy Ke digital Jadi sponsor-sponsor Juga gak naruh sponsor Eh gak naruh Iklan Jadi akhirnya ya Bubar juga kita Karena capital kita Kurang kuat Karena kita gak tau Harus Ada modal yang sampai Setahun At least Untuk berjalan Akhirnya Akhirnya gue Ada ide Untuk bikin clothing aja Karena Di luar media Gue paling familiar Sama Sama field itu lah Jadi gue masih bisa Berekspresi Siapa tau orang suka Desain gue Selera gue Akhirnya udah berjalan Sampai sekarang deh Itu langsung switch Begitu 6 bulan berhenti Magazine langsung switch ke clothing Tiga bulan lah Tiga bulan Bingung dulu Mau ngapain Oh oke 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 Pas waktu itu gue mikirnya Sayang banget nih Urbin dimatiin Karena Pas di dunia Permajalahan Kita udah lumayan Meninggalkan impact yang oke lah Dikenal Dari cara layoutnya Beberapa majalah Juga sempat diikutin Dan gitu-gitu Konten juga Sempat nanya Ini yang Kelihatan lah Terinspirasinya Jadi mereka udah lumayan ke Ada tiba-tiba Free magazine Ngeliput ske Tiba-tiba ngeribut Ini Ngikut lah Ngikut Jadi akhirnya Sayang kalo mati Yaudah Ke streetwear aja Clothing Mas gue kan Clothing Di Jakarta Di Indonesia tuh Banyak banget Banget Banyak banget nih Tapi mungkin yang punya Aktivasi gak banyak Dan urban salah satunya Menurut gue Apa sih yang bikin Kalian mau repot-repot Sampai punya event Kayak barbecue jam Walaupun tadinya lo Awalnya ngejalanin Tapi ngapain sampe Kalian keluar waktu Keluar effort Kayak gitu Keluar duit mungkin Untuk apa kalian ngelakuin Hal-hal seperti itu Biasanya Salah satu tujuannya Kita ngelakuin itu Sebenernya bukan Kenapa kita ngelakuin ya Justru Salah satu alasan Kita bikin streetwear Juga karena Sebelum kita nyemplung Kesini banyak nih Streetwear Cuman Ownernya bukan pelaku Atau Mereka cuman fan Of the culture aja Jadi emang Nekan-nekan orang kaya gitu Maksudnya Iya Gue juga Gue sama Rico Gue juga kesel nih Kita yang dari street culture Kok kita gak di respect Gak tau Padahal kita yang Nyemplung kesitu Akhirnya yaudah Kita bikin list Untuk siapa aja Yang harus kita kubur Akhirnya kekubur Cuman Cuman kita Gak ngelakuin Kenapa Kita harus ngasih movement Cuman ya emang kita Sebelum udah clothing Kita udah disitu Oke Jadi ngebedain Ngebedain Kita sama brand-brand lain Kalau mereka mau Klaim streetwear Kenapa kita gak kenal Sama lu Kalau lu bikin Tapi sempet Dan ini menarik ya Sempat ada Pada saat Create Lagi berapi-apinya Lagi gak kalem-kalem Sekarang udah agak kalem Soalnya Itu dia Gantung soalnya Udah pake sendal terus Ini udah bacat banget Dia Sempat Waktu itu Sempat terjadi Semacam diskusi yang Panas ya Sama salah satu Siapa tuh Lupa gue Jaman-jaman facebook tuh emang Makanya gue hapus tuh Sama ini Sama aprok Platform tuh ngaco Sama aprok Oh sama aprok Sempat tuh Sama aprok Komunikasi lah Kalau itu ya Kalau sama aprok ya Karena gue lagi nganterin Baju-baju kita ke Citos Aksara waktu itu Terus tiba-tiba gue liat Aprok Kan itu dari sini ya Gue bilang Ini siapa yang bikin Karena Aprok sama b-boy itu beda Dan di Indonesia pun Gak ada tim aprok Atau kru aprok Atau orang yang ngerti Tentang tarian itu Jadi ada b-boy Popping, locking Ada aprok Jadi itu bukan aprok Ada di b-boy Bukan tapi Ini beda lagi Dan saat itu Gak ada aprokers Itu beda Jadi gue pengen tau Ini siapa Akhirnya gue tulis Lucu-lucu Yaudah Akhirnya teleponan Sama siapa Mas Iwan Mas Iwan Ya ngobrol Akhirnya Lucu For me It's funny Akhirnya Akhirnya dia bilang Gue sama partner gue Emang fans Dari B-boy Sama Oh yaudah Akhirnya Akhirnya yaudah Yaudah lo fans Diselesaikan dengan komunikasi Bacot parah Makanya gue hapus Facebook Wah lo udah gak ada di Facebook lagi Udah gak ada Udah lama Really Tapi bener-bener ada masanya Dia kayak setiap hari itu udah Kayaknya bener-bener Bragging Udah gak pake humble Bragging lagi Udah Bacotnya udah gitu Gak ada hari Tanpa dia Bacot di Facebook Tapi lo jadi ngecek Facebook gue kan Karena ya Emang ada muncul di timeline Gitu loh Muncul di timeline Sebenernya kan ramai Jadi mau gak mau dia di atas tuh kan Betul Udah sempet ke Instagram juga tuh Tapi lama-lama Oh dia Kalau Terus dia meriliskan emosinya Lewat workout Cuman jadi emang Akhirnya kita denger beberapa brand Yang emang Akhirnya tuh Mereka ngakuin tuh Ini gue bukan bidang gue nih Jadi gue sekarang mau bikin restoran Jadi untuk itu Ada di list gue tuh Mereka Jadi akhirnya Terkubur lah mereka ya Ya ada beberapa Gue bilang Ini harus Harus Ya itu Kalau buat gue pribadi Gue harus ada motivasinya begitu Tidak bisa yang Ya gue gak bisa ngerangkul Orang ketemenan Cuman Ya gak bisa membuat happy sama orang Iya Gue harus ada listnya Ya tetap sehat aja Cuman prestasi gue harus Karena emang jiwa lo kompetitif gitu Iya Ini good way Iya ini good way Sekarang sih ini good way Kalau dulu sih Jajah Jajah Hajar semua Gue bisa sebut tuh namanya Siapa aja tuh brand Karena gue penuh yang ikuti Dia bacot apa Gue bacak Hmm nilai kumat nih Ada yang gue celat toko di Pangpol Masuk highbeast Gue bilang Lu masuk highbeast Kalau gue Harusnya Karena karya gue bagus Jadi highbeast nengok ke gue Tapi ini dia bayar 250 juta Tapi untuk masuk ke blog Itu langsung gue serang disitu Akhirnya kita interview juga Di urbane Jadi gue bilang Menurut gue Gak oke Menurut gue ya Cuman kalau buat mereka Meluarin duit Untuk beli Spotlight Biar serah deh Biar serah deh Duit lu Cuman ya Buat gue gak murni Lu gak bisa beli followers Menarik sih Dengan adanya Urbane Konten urbane itu sendiri Di youtube Itu kan jadinya Lo merangkul Lo ngajak ngobrol Ada diskusi terjadi Disitu Yang tadinya Mungkin Itu yang lo pernah bacotin Akhirnya lo ngobrol lagi Jadi Ini ada diskusi seru Disitu Nah urbane kan juga kental Dengan Jakarta Versus everybody Maksudnya kan Semua orang Pernah Pernah ngobrolin Ini lah Kenapa sih kalian Akhirnya pilih Jakarta Versus everybody Walaupun mungkin Ini pertanyaan sering diajukan Tapi gue rasa Teman-teman penonton di Popore Belum tau mungkin Kenapa akhirnya Lo memilih Jakarta Versus everybody Maksudnya kan secara tagline Itu Detroit gitu kan Mirip Mirip banget Kenapa kita pake Karena gue ngerasa Itu fit Sama Jakarta Oh nice Jadi Jadi yang Template Jakarta Versus everybody Yang kita pake Atau yang dida Detroit Sebenernya gue gak mau pake Itu Pertamanya Gue bilang gue gak mau nih Brand gue Ngejiplak Atau Plok-plokkan Cuman ada Sisi kiri gue Yang bilang Itu part of the game Karena lo mau gak mau Supreme pun Supreme box logo Itu dia ngambil Inspirasi dari Barbara Siapa gitu Gue gak tau namanya Kalo di streetwear City versus everybody Pas lagi meledak Pas lagi meledak-meledaknya Pertamanya Awalnya misi kita Untuk menginspirasi Kota-kota lain Untuk bikin Versi kota mereka Sebenernya semurni itu Cuman ada tante gue Tante gue orang hukum Gue bilang Kata dia Gak boleh Itu gak boleh begitu Karena yang ngebangun pasar Versus everybody Kalian Kalian yang pertama Jadi kalian harus daftarin itu Akhirnya kita daftarin Oke Tapi banyak banget yang kesal Kita daftarin Kenapa tuh Pro kontranya gimana tuh Karena itu bukan Desain kita kan Maksudnya idenya dari Detroit Cuman Cuman untuk di Indonesia sendiri Udah kita yang daftarin Oke Cuman kalau secara bisnis ya Gue yang bangun Pasar versus everybody Untuk di Indonesia Kita Bukan Detroit Detroit pasarnya disitu Iya Oke Dan Detroit pun Salahnya gak Daftarin di Indonesia Atau di Asia Tenggara Atau di Asia Oh Jadi sebenernya pada saat Lu daftarin di Asia itu Itu tuh emang mencakup Pasar Asia gitu Di Indonesia Gue baru di Indonesia Indonesia Oke Cuman kalau emang Brand Detroit sebesar Nike Atau Adidas Orang HKI Pasti ngelarang kita Betul Oke Berarti they're not That big of a brand Makanya mereka bilang Yaudah Boleh Boleh Nah pada saat lu mendaftarkan Jakarta versus everybody Berarti Kota-kota lain yang menggunakan Misalnya Semarang versus everybody Dan Ambon versus everybody Itu gimana tuh jatuhnya Bayar license ke kita Bayar license Oke Jadi biasanya Teman-teman di kota lain Yang mau bikin Kotanya versus everybody Itu emang In collaboration sama urban Atau mereka bisa bikin sendiri Tapi ada royalti kurban Licensing jadinya Oke Jadi mereka harus Jadi ada waktu tertentu ya Satu tahun Oke Ada minimum produksiannya harus berapa Dan desain dari kita Nah Kota lu apa Kita yang bikinin Desain dari lo Tapi materi segala macam itu Kemarin-kemarin sih dari mereka Oke Tapi kan biasanya kualitasnya beda Betul Makanya Untuk tahun ini Kita stopin dulu yang begituan Oke Cuma memang kalau ada Ada Apa Kesempatan kedepannya Tawaran dari kota-kota lain Itu yang akan kita ajuin Produksi dari kita Biar kita juga ngejaga kualitas Mereka tinggal jual gitu ya Betul Nah terus apa kabarnya dengan Bootleg-bootleg Dengan dengan KW-KWnya Wih banyak Itu banyak banget loh Sampai waktu itu Sempat ada di story-nya Band Yang Di marketplace Dijual gitu kan Bootleg-bootleg Itu gimana Mau di Tokopedia sendiri Kemarin tahun lalu Admin kita nemuin 150 count Yang jual Itu tahun lalu Salah satunya Ape kali jualan sendiri Bisa jadi Cuman akhirnya Kita beli Dari salah satu mereka Dan kualitasnya hancur Kualitasnya yang Poliflex itu Jadi kayak Stiker Di heat press aja Dan polanya Lehernya segitu-gitu Oh ngelem Edisi buat ngelem-ngelem Berarti Terus yang Jakarta Ngelem Lengannya yang pendek banget Bahannya tipis banget Kalau dari kita sendiri Kalau nge-file Ngesu Ngesu kan harus Hire lawyer Jadi lumayan Lumayan keluar budget Tinggi juga Jadi kalau kita Pengennya Mengedukasi aja Mendingan ya Ngeluarin dikit Cuman dapet yang Original Karena original tuh Gak ada detail-detail Kayak Side label Atau label sini Cuman emang pasar Orang yang Untuk ngebeli Palsu Emang gede Juga sih Jadi gak bisa Diberhentiin juga Tapi dari segi Positifnya Jadi makin Terkenal kan Labelnya Jakarta Vensi Kalau udah sampe ada bootlegnya Berarti udah gawat Gitu aja kan Iya dong Parah Kalau udah sampe ada di ambasador Berarti udah gawat ITC ambasador Gawat Bahkan ya Gue pernah Belum lama Di tahun kemarin Apa yang gue sempet bantuin Manggung di Booty Urbane Di acara Jake Lord Kelar main Gue jalan-jalan dong Gue ketemu satu anak nih Pake baju Look kayak everybody Everybody-an Buset keren Udah sampe begini nih Keren Gue bilang nih Lu terlalu Ke everybody-an Karena waktu itu kan Lu udah mulai Kota-kota lain Sudah mulai Mengaplikasikan itu Soalnya kan Jadi kayak Semuanya serentak Punya spirit Kotanya versus everybody Akhirnya Wah menarik sih Menarik sih Ya cuman nih Dari kita juga Sebenernya misi kita Gak untuk Mendaftarkan Cuman ya secara hukum Secara bisnis Kita juga harus protect Pasar yang udah kita bikin Karena Untuk menjawab yang Bawel-bawel lebih ya Wah tapi Gak bisa terjawab semua Pasti akan ada komen lagi Disini Komen di channel itu Ya kita belajar aja lah Itu kan ada kasus Yang terakhir itu kan Akhirnya Sebuah brand itu kan Diakuisisi Bukan diakuisisi Diakuin gitu Bahwa ini Adalah Sepatu ya Kompas sama kempas Maksudnya Itu kan ya Iya Iya Di Sob Iya Keren Ada beef disitu Gue keren suka Sampai keluarin Bentuk sneakersnya Ada kata-kata Disitu Isar Isar maksudnya Anjing sih emang dia Tapi maksudnya Beef-bip kayak gitu Mulai terjadi di Industri streetwear Menarik sih Menurut gue Berarti kan persaingannya Sudah mulai oke kan Berarti kan Karena Kalau buat gue sendiri Seharusnya di streetwear Pun Ya gak apa-apa Begitu Karena ini tuh street kan Soalnya kalau emang lo distro Lo background Lo band Yaudah Lurus-lurus aja Lurus aneh-aneh Cuman kan ini ada kata streetnya Kita juga pemain pelaku-pelaku Pasti ya kayak begini Pasti akan terjadi Beneran saya Kalau yang kagum-kagum gitu Clusterwear namanya Clusterwear Clusterwear Yang disogok Sogo Di metro Udah nyantai-nyantai aja Gak usah segol-segolan Tapi mungkin Banyak temen-temen yang masih Mungkin ya Belum tau gitu Karena kan mungkin Ya pemerhati Streetwear Sama apa Yang ada elemen-elemen Di hip hop gitu Itu gak terlalu Into yang streetwear gitu Nah streetwear Label streetwear itu Apa sih yang membedakan Dengan Dengan Ya itu tadi Kaos band Atau apa gitu Ya kalau dari kita sendiri Ya kita pelaku-pelakunya Makanya kita juga Give back Ke community-nya Kita give backnya Gak ke band Karena roots kita Di street culture Jadi kita pasti akan Give backnya ke rap Ke streetball Ke b-boy Ke dance Di situ Yang ngebedain kita Sama Sampai brand-brand gede Kayak Tank Insomnia Kayak Shining Bright Itu kan mereka juga Sebenernya gak ngeklaim Mereka streetwear Ya Karena mereka emang udah Tau Kalau mereka gak disitu Cuman Ya kayak maternal Mereka support acara Metal Ya Sampai bikin konser-konser Bawa band Metal itu Yang kayak gitu-gitu Oke Jadi emang harus ada Di belakangnya Harus ada memang Emang pergerakan Menuju ke elemen-elemen tersebut Ya Elemen street culture tersebut Dan sub-nya Kalau gak menuju Mungkin minimal roots dari sana Gitu Tapi roots doang Balik lagi Kalau misalnya gak ada Apapun ke arah situ Ya percuma juga Kalau dua-duanya gak ada Lebih parah Gak ada aktifasi Bukan dari situ Itu dia Daging Poser Banyak seles Streetwear di luar sana Yang akhirnya dijualnya Dengan tidak harga street Wah itu menarik pertanyaannya Kayak Barang-barang reseller Oh gak maksudnya Harganya tuh Kayak mahal banget Atau apa gitu Mahal untuk kita Atau untuk mereka Ya Mahalnya Kita udah ngomonginnya Sekitar Ya mungkin di Indonesia nih Streetwear Tapi harganya Sekitar 700 Oh streetwear lokal Lokal-lokal Oh streetwear lokal sini Oh iya Wah mancingnya bagus nih Pertanyaan bagus Kan setajam silet Salah satu topik Yang saya memang Tidak suka ini Apalagi Kalau diriku Wah dia langsung berdiri nih Dibalikin sama dia Karena Karena dia udah Udah begak banget Sama mereka Brand-brand Jaksel Brand-brand Pangpol Yang gue serang dulu Kan udah gak ada Iya sih Udah gak ada Sebenernya gue juga Bingung tuh Kenapa mereka bikin Bikin Clothing Streetwear Tapi harganya udah Udah harga-harga Kayak Zara Kayak Topman gitu kan Sebenernya kan Kelas-kelas Orang-orang yang B Yang B Kalau lu beli satu kaos 700 ribu sih Kayaknya udah A ya Udah bukan B ya A Kan yang A Pasti belinya Banana Republic Atau Zara Atau Apalagi itu Yang mahal-mahal Gucci Kalau gue punya mobil gue Rolls Royce Gitu-gitu juga Kayaknya gue gak bakal Pake baju-baju begini Iya gak sih Jadi gue juga bingung Dan emang Setelah kita pikir-pikir Orang-orang yang bikin Brand lokal Dengan harga tinggi Itu emang yang backgroundnya berada Jadi mereka cuman Ada pengen status Ini gue ada usaha Harga kos gue 700 ribu loh Cuman kalau di cek-cek Percara penjualan mah Gak jalan Itu makanya Akhirnya Pelan-pelan mereka Mati semua Tapi apakah mungkin Karena kan Di era sekarang Menurut gue Kayak lagi terjadi Bahwa harga tuh Kualitas gitu Ada tuh paham-paham Seperti itu Di konsumen-konsumen kita Mungkin ya Apakah gara-gara itu Akhirnya mereka Menetapkan harga Seenak udal mereka Jual berapa ratus ribu Ini karena kualitasnya Mungkin berbeda Dia pake Tadi mana Kualitasnya Desainernya Atau apa Kualitasnya yang pasti Kalau produksinya Mesti di lokal sih Gak bakal sama kayak Puma Atau Nahiki Atau Supreme Karena konveksinya sama ya Kita tahu harganya Iya Pasti situ-situ aja Bakal ada benang yang keluar dikit Ada disini Pasti masih ada Karena Karena gue ada temen-temen Yang emang Keluarganya AB Dan cara pikirnya Perfeksionis Gue mau Karena mereka referensinya Brand-brand Yang quality controlnya Gila Mereka menyamakan Brand mereka Pengen quality controlnya Kayak Supreme Yang gak bisa Mereka gak tahu Kalau di tukang-tukang Kasarnya tukang ya Ya mereka Capability vendor-vendor Disini tuh Belum kayak Cina Gitu loh Jadi pasti akan ada Miss-miss dikit Tapi apa bisa Berarti dengan Seperti itu Bisa dibilang Streetworthy Lokal Itu gak bisa punya Target market Social class A Gitu Kalau dari gue Bisa Cuman gak bakal Sekaya Kelas CD Oke Kayak Brand Erigo Brand Teng Insomnia Brand Brand Teng Insomnia Satu kaos Rp150.000 Ya Kalau gue buka Gak enak nih Sebulannya Berapa Gede banget Oke Nih Shopee Setiap bulan ada sale 11-11 10-10 9-9 Bulan lalu Erigo Gue ngalahin Adidas Erigo Nomor 1 Itu penjualan Satu hari Ini coba lo tebak Berapa Satu hari 1M 6M Ngapain gue ngerap Kota Wess Coba ya Coba Itu Well clothing Gimana Nih 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 Dia pake Nih Tuh Oh Nih Saya bikin satuan Buat manggung Biar saya Orba Itu Oke 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 Tapi Kalo lo mau ngomong Keren-kerenan Apakah Erigo Keren Pasti Kita Bakal itu Gak keren Karena lo beli 3 Dapet 5 Oke Jadi gak ada Exclusivity Gak ada Cuman Kalo secara dagang Lo mau gimana Karyawan 200 Warehouse Berapa Hektar Jadi Emang Kalo untuk brand Jakarta Selatan Ini Masih Masih Rada halu Masih Masih Belum Nyemplung Lo Lo belum Lo belum Biayain keluarga Lo dari Perusahaan Itu Itu Ketauin Erigo Asli Pokoknya Itu Brand-brand Maternal Yang Insomnia Shining Berat Erigo Itu Masih Di atas Kita Masih Masih Harus Belajar Dari mereka Secara Bisnis Karena Untuk Desain Gue Harus Menyampingkan Selera Gue Sama Apa Yang Ngejual Beda Juga Kalo Kualitas Masih Kita Sama Cuman Kadang-kadang Kita Kau 190 Cuman Setiap Kali Kita Sale Jadi 160 150 Itu Meledak Karena Sebesar Itu Pasar Itu Dan Kalo Kalian Lihat Di Indonesia Tiga Orang Terkaya Di Indonesia Jarum Dan Indofood Jualannya Bukan Kelas A Yang Beli Jarum Itu Keteng Kuli Tapi Kuli Seluruh Indonesia Beli Yaudah Kelar 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 Kaka Berada Nomor 12 Lo Buka Warung Indomie Bisa Tajir Ini Yang Punya Indomie Ini Yang Biayain ATH Rising Ini Yang Punya BCA Makan Indomie Terus Kalau Pak Makanya Indomobil Iya Kalau Dari Gue Gitu Oke Oke Karena Sebesar Jadi Kita Kita Ikut Jaklot Kita Mikir 7-8 Kali Lo Sempat Baca Juga Tentang Jaklot Sebelum Kita Sudah Ada Brand Kita Keren Ada Di Masuk Jaklot Kita Kita Ikut Jaklot Tapi Kita Ikut Nora Ya Rusu Anaknya Rusu Cuman Yaudah Akhirnya Yaudah Cobain Aja Abis JSD Kita Coba JSD Dapet Segini Oke JSD Kelasnya A Sampai C A Sampai B Oke Dapetnya Segini Yang Orang Dateng Orang Keren Buka Dompet Uangnya Banyak Dateng Ke Jaklot Gak Keren Tapi Buka Dompet Sama Jumlah Bying Power Sama Dan Mas Nya Lebih Gede Karena Kelas Terbesar Di Indonesia Jadi Ego Kita Udah Yaudah Mau Biayain Keluarga Gue Idealis Sama Egois Beda Tipis Tapi Yang Penting Brandnya Tetap Kejaga Maksudnya Balik lagi Brand Existence Dari Urbane Sendiri Sebagai Streetwear Itu Kejaga Dengan Aktifasi Aktifasinya Itu Yang Paling Penting Menurut Gue Kembali Lagi We Gotta Make A Living Setiap Orang Punya Keluarga Yang Harus Dihidupi Dan Itu Pasalah Strategi Brand Brand Itu Berapa Strateginya Antara Lo Mau Taruh Brand Positioning Di A Dengan Kualitas Yang Bagus Dan Dengan Harga Yang Bagus Tapi Lo Bisa Set Seperti Itu Tapi Belum Tentu Seperti Yang Dibilang Menghidupi Keluarga Lo Nah Yaudah Lo Mau Dimana Lo Mau Taruh Positioning Dimana Di Balik Positioning Ada Aktifasi Karena Ada Aktifasi Yang Menunjukkan Bahwa Itu Part Of Street Where I'm Giving Back To The Street Teman-teman Itu adalah Brand Consultant Saya Ibu Dosen Dijelasin Kan Dapat Ilmu Kita Hari Ini Thank you Ibu Yaku Bi Kan Belum Lama Ada Sebuah Trailer Film Yang Akan Rilis Oh iya Soundtrack Bagus Parah Parah Terus Ini Lokal Promo Ini Karena Gua pun Belum Pernah Ngobrol Ini Kenapa Akhirnya Kalian Bisa Ikut Berpartisipasi Di Film Mas Ertan Torobi Kenapa Akhirnya Bisa Jalan Bareng Si Bi Tadinya Kan judulnya Jakarta First Everybody Sampai Sekarang Jakarta City Of Dreamer City Of Dreamer Oke Cuman Kenapa Mereka Harus Ganti Nama Itu Gue Kemarin Dijelasin Sama Rico Cuman Gue Kurang Ada Masalah Tentang Perizinan Nama Itu Cuman Bisa Satu Tahun Atau Berapa Gitu Dan Kayaknya Untuk Mereka Sudah Abis Jakarta City Of Dreamer City Of Dreamer Cuman Katanya Kalau Untuk Rilis Di Indonesia Masih Bisa Pakai Jakarta First Everybody Gue Gak Tau Kenapa Sistem Sistem Gimana Teknis Teknis Kenapa Cuman Kalau Kenapa Mereka Pakai Nama Itu Jadi Sebelum Shooting Pas Justru Pas Lagi Jalan Shooting Gue Ketemu Sama Mas Itunya Robby Bilang Ya Kita Emang Terinspirasi Sama Quote Statement Ini Jadi Kita Mau Bikin Film Tentang Anak Muda 7 Anak Muda Background Beda Menceritakan Tentang Lifestyle Di Jakarta Akhirnya Berjalan Kalian Kolaborasi Bareng Terus Mereka Mengajak Salah Rapper Handal Gue Gak Situ Untuk Bikin Soundtrack Ini Selimut Hip hop Pore Ini Sebenarnya Konten Untuk Lo Promosi Sendiri Jangan Percaya Teman Lagu Saya Masuk Saya Nggak Mau Jangan Percaya Kalian Semua Bohong Tapi Bentuk Kolaborasinya Seperti Apa Yang Mana Ini Film Ini Kita Ada Logonya Disitu Setiap Press Conference Ada Tim Representatif Dari Kita Juga Kenapa Arti Versus Everybody Jakarta Versus Everybody Untuk Orang Orang Daerah Kemarin Pas kita Kolaborasi Sama Beberapa Kota Ada Beberapa Kota Yang Mereka Ngerasa Karakter Kita Tuh Nggak Versus Everybody Jadi Nggak Cocok Jadi Jangan Bikin Disini Ada Cuman Kita Tetap Bikin Dan Alhamdulillah Tetap Laku Jadi Kalau Dari Sisi Kita Kita Ngejelasin Kenapa Ada Cerita Dibalik Versus Everybody Artinya Apa Walaupun Sekarang Judulnya Ganti Jakarta City Of Dreamers Jadi Nanti Mungkin Akan Ada Mercendas Film Itu Atau Gimana Bik Kedepannya Mungkin Film Disini Ada Seharusnya Cuman Kita Belum Di Delay Banget Jadi Kita Belum Sempat Ketemu Lagi Sama Mas Robby Cuman Kedepannya Seharusnya Memang Ada Merchandise Merchandise Khusus Untuk Film Itu Keren Bik Tadi Film Udah Sama Produk Snack Udah Musisi Udah Sama Brand Lain Udah Otomotif Sekarang Ada Punya Impian Gak Lu Dan Teman Uruben Kayak Siapa nih Yang pengen lojak Kolaborasi Wishlist Lu Tiga Waduh Representatif Uruben Yang kayaknya Pengen Seru Nih Entah Itu Brand Luar Kayak Enggak Si Lokal Seru Gak Harus Dari Clothing Juga Bebas Mau Merambah Mau Rilis Di Pornhub Gitu Gue Beli Pertama Si Mardial Rilis Disitu Pornhub Dia Lilis Album Di Pornhub Seminggu Pertama Jadi Cuma ada Artwork Sama Streaming Lagu Jadi Orang Mau Nggak Mau Dengar Lagunya Pake VPN Mungkin Coba Bisa Karena Trafiknya Udah Saking Gila Nye Pornhub Emang Diblokir Emang Diblokir Diblokir Kenapa Dia Masuk Disitu Emang Gimik Aja Emang Nyampe Aja Otaknya Kesana Dia Berarti Yang Udah Celananya Udah Dibawah Udah Megang Eh Kok Nyekek Nyekek Gila Gila Jenim Saja Orang Siara Tumardial Jadi Tiga Wishlist Urbane Siapa Nih Indomie Tapi Bukan Merchandise Jadi Gue Pengen Ke Produk Nyekek Indomie 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 Yang kedua Kita Ada Respon lagi Gue pengen sama Gojek Jadi Di jaketnya Atau Di topinya Di helmnya Bisa Gojek For everybody Oke juga Yang ketiga Yang ketiga Masih apa ya Belum tau Gue Belum kepikiran Kalau dari musik Tapi yang excited Ya itu Yang Januari Itu Sama Ya itu Pemusik Old school Gokil Kalau Kalau misalnya Kayak Pasar lu Maksudnya Kan Bisa dibilang Mungkin 1825 Segmentasinya Yang mana Lagi denger musik Musik sekarang Kalau memang Tujuannya lu adalah Ekonomi Kenapa lu Musik luarin Yang Reminis Kayak gitu Kenapa Musi ada edisi Spesial Throwback Kenapa Karena ini Rajanya Menurut kita Jadi untuk Branding juga Penjualan Seharusnya Ngikut Karena yang Kita sama Mas Bim Sama Mas Kakak Selain juga Walaupun Pasarnya Kebanyakan Anak 18 Sampai 25 Tapi kan Selain kan Timeless Jadi kita juga Pilih Orang-orang yang Timeless Bukan orang yang Cuman Di era Ini aja Atau gitu One hit wonder Gitu ya Beda lah Sama OPI Kita juga Collab sama dia Jalan beberapa Batch Abis terus Alhamdulillah Dia halus Dia halus ya Emang Kan musisi Yang nyaman dulu itu Kan udah bilang Ini ajang promonya Dia sebenernya Gue mah cuman Follow doang Disini Follow the leader Ya kan Korn Korn Kalau masih Musisi itu Buat kita Juga jadi Achievement sih Karena dia Belum ada Kalau bersih Sama Lokal brand Oke Faris R.M Iwan Fals Iya kan Irama Irama Wah damn Prabowo Iya Salah satu Prabowo Kenapa gak SBY-nya aja Sekalian dia nyanyi kan Wah albumnya 5 PSBY Dua periode Album 5 Kalian pernah ngapain Kerjanya Alam PSBY Gak tertarik Kalau bikin sama Ini HRS Gak Gak Suka mulai Gak mulai Dia nih Gue kata Gue kata Tuang Bih Kalau di musik Terlepas dari Si sosoknya Januari Lu punya kayak Musisi yang Lokal ya Gue lokal Kayak Ini harus Medini One day Apa udah ketemu Sama Tuhan 13 lah Kan udah Yang belum nih Yang belum Tapi belum dikunci nih Tuhan 13 Masih ngambang gitu Terbuka Pernyataannya Gawal Makanya tadi ditanya Sama Puma tuh gimana Sama lokal brand Dia terbuka Untuk lokal brand Udah gue PR-nya nih Gue public Ini ya Dia terbuka Kalau lokal brand Dia aman Ini Semacam Ini kayak Tender nih Tender Online tender Bian apakah Apakah katanya Cakep juga Dipalikin ini Keren Belum 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 ya Belum Belum ada lagi Kalau si Romet Dan Barbecue Jam Kemungkinan Dari Buda Itu bakal ada gak Bih Mudah-mudahan sih Ada deh Asal izin Keramaiannya Udah boleh Bisa new normalnya Udah oke At least kita 300 orang deh Gak apa-apa deh Ngumpul 300 orang 500 orang gitu The bestnya berapa Kemarin Untuk Romet 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 500 Wow 800 Wow Dicanggu lagi Wow Sambil makan granola Tiba-tiba kalau dicanggu Bule-bule Itu banyak tuh Kan lo juga ada disitu Iya Kalau barbecue jam sendiri Fullnya waktu itu berapa Paling the bestnya berapa Itu Kayaknya paling rame itu Pas Yang ada lu Ada muka rak Pas kita bawa muka rak Wah Iya Ada berapa Seribu Itu di Twylo ya Waktu itu Twylo Twylo Skate Corner Dan itu Itu rame juga Karena itu Barengan sama ulang tahun gue Tapi Bener Jadi temen-temen gue Bawa botol Bawa botol Mabok Semua udah mabok Kelar Gue ulang-langkali gak mau Kalau mau mabok gitu Tapi lagi minum Gak masalah Kan yang dilarang adalah Minum mania Bukan pemaboknya Iya kan Oh bener 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 Gitu Ya cheers dulu lah Cheers dulu lah Cheers kuih Nanya ini Kredit project udah? Urbe ini udah Apa lagi kok? Udah sih kayaknya Kita simpen aja buat Walk the talk berikut ya Kayaknya edisi Kolaborasi sama musisi Jadul ini Nanti Januari kita Mesti undang lagi Boleh Boleh nih Kita harus ada Ini kan Continuity kan Soalnya salah satu Urban Ini founder nya Juga Belum dihadirkan nih Disini Bo si bu Dia ada jam malam sekarang Si bu Ada jam malam Ada jam malam Jaga dia Jaga Karena kalau siang pull up Sama Bolehnya wiper Kanan kiri Kanan kiri Mudah-mudahan Mudah-mudahan Next nya kita bisa hadirin Full team lah ya Amin Amin Bi Lancar-lancar buat semuanya Buat urban Buat create project Mudah-mudahan Terus jaya Terus bisa Nasi impact untuk Komunitas Hip hop B-boy Atau apapun itu Terima kasih Kita mudah-mudahan Bisa mampir lagi Bi ya Bi kalau teman-teman Mau cari informasi tentang urban Di youtube nya Di instagram nya dimana Bi Youtube nya urbane inc Untuk instagram nya Urbane Urbane U-R-B-A-I-N Titik I-N-C Sedap Siap Atau kalau mau liat katalog nya Bisa di Urbane.shop Betul Keren Ya kok Ini loh liat dong Ini Katalog Gadis urbane Urbane garis keras Gue Bian sekali lagi Terima kasih Terima kasih Buat urban Mudah-mudahan Makin joss Tos Teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Segmen apa Walk the talk Saya hampir lupa Karena terdibian Salah nyebut merek Jadi saya blank Tetap saksikan walk the talk Jangan lupa subscribe Komen juga Bagikan ke Semua teman-teman kalian Saudara Mertua Siapapun itu Bagikan Biar tahu Bahwa ada Konten keren tentang hip hop Di hip hop Yes Sampai bertemu lagi Minggu depan Saya Tuhan Tiga Basundur pamit Aku pamit Dia gak ngomong Dia namanya create Sampai berjumpa Bye 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 Bye